suh! teman muncul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar ya sahabat syuting putani asik hari ini kembali lagi gua bikin video Halo teman-teman kalian semua ya kan udah lama ya nggak bikin video Bang mana aja Bang ada 2-5 2-5 lagi ngeband, syuting, syuting kan Uman baru keluar sekarang ngeband gitu mirip Johnny Depp ya gue sekarang, asik oke teman-teman jadi hari ini gue mau coba menganalisa nanti mana akan final Liga Champions, ya kan? Madrid lawan Liverpool sama-sama kuat, sama-sama keren gitu cuman kan lo kasih pada bingung juga nih apalagi yang doyan-doyan taruhan bolanya ya kan, nah gue bantu kasih kisih-kisih ya kan gue lupa dengan pusing gitu biar pada nggak mumet gitu eh ya udah-udah gimana ya bener juga nih kata Bang Remoni kita ikutin aja ya kali gitu ya kan nah tapi sebelumnya bantu subscribe lah dan juga bantu share nih ke teman-teman lo nih ada bahasan kayak gini gitu ada bahasan goblok kayak gini oke jadi kayak gini men ya kita membahas lagi nih sebentar ntar malam final champions ini dua tim keren Madrid sama Liverpool tim yang kalau Liverpool memang sudah apa ya timnya kan jarang ada rombak dari tahun kemarin gitu kan dan timnya memang penambalannya satu dua orang doang gitu nah bedanya kalau sama Madrid kan Madrid tuh kayak bongkar pasangnya tuh keliatan banget gitu kan peralihan belakangnya gitu nah belakang depan apalagi sempet dirambukan sama orang-orang banyak karena Cristiano Ronaldinho Cristiano Ronaldinho ini orang Portugal campur Brazil dong Cristiano Ronaldo kan udah sempet gak ada tuh ya kan karena mulai-mulai agak-agak gimana gitu dan juga kayak pemain-pemain kayak Finisius Junior yang sempet digadang-gadang awalnya bagus melempang tapi sekarang ternyata udah ngebuktiin lagi main yang oke bukan Madrid yang udah gak tua eh udah gak tua tuh udah gak tua udah gak muda tapi main yang masih gas main tapi bukan berarti juga Liverpool gak bagus Liverpool juga sebenernya banyak juga fansnya gitu kan apalagi juga supporternya di Indonesia Liverpool tuh banyak banget gitu nah terus juga pemainnya juga berkelas dia keren-keren salah ya gak pernah bener ii dong namanya kan salah gitu kan salah berarti kan gak pernah bener gak mungkin dong namanya pungunya bener gitu kan bener iya salah pastinya dong tapi bukan berarti dia salah selalu salah karena memang namanya salah gitu ya susah deh kalau menjelaskan itu gak bakal kelar ya kan yang boleh juga cakep keren jadi bling bolanya set 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 awut awut masuk ya kan ngumpen-ngumpen ke temennya juga mane mane sama salah mane salah nih mane salah mane bener hehehe mane salah mane kalau udah main juga totalitasnya main bagus dari sayap set dari sayap dia nyerang set 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 bisa sampai ke dada sampai ke paha hehehe hehehe kayak sabana ya kan mantep permainannya nusuknya keren ya kan apalagi di firmino set ditinggal nunggu-nunggu aja nih iya kan pemain yang sangat keren ini ya gak diupan sini tinggal nyebokin ke gawang diupan sini tinggal nyebokin ke gawang ya kan gawang nyebokin emang gawang buang air hehehe tapi enak maksudnya terus juga lagi kan setelah kan diogo jota wah macem-macem tuh berkelas semua dah pokoknya setelah 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 ya kan jadi jadi gue pikir eh gak ada alasan untuk mereka gak bisa cetak gol ntar malem apalagi ada stekernya jipang gue bapos minah jinggu minah mino minah mino ya kan minah mino gue kencang juga dia gesit juga tuh ya kan susah kalau seandainya minah mino jadi tukang copet susah nangkapnya gesit larinya nah kemungkinan dia bisa jadi copet di lapangan maksudnya jangan copet di lapangan tuh dia bisa menstil bola mengumpang terupas atau mencekat gol sendiri gitu ada jadi bayang bayangin main belakangnya si si madrid tapi juga bukan berarti madrid lemes men ya kan wajib manain wajib benjema main bolanya makin tua makin jadi ya kan golin baru dan juga bukan cuma sekedar golin tapi asis juga bagus ya kan asal-asal gak kaleng-kaleng asisnya benjema jadi lu jangan pada ngeremah ngeremah ngeremahin 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 benjema main bolanya juga kelas terus juga pasti dengan segala macam pengalaman yang dia udah punya ya kan maagang di gramedia terus juga kerja di toko sualayan ya kali gitu ya pengalaman main bolanya maksud gue kan pengalaman main bolanya bagus selama lagi pasti dia punya ketenangan lebih ntar malam untuk mencetak bol atau ngasih asis ke temen-temannya gitu dan juga supporter ini tengahnya juga kuat men ya kan yang udah gue bilang opamori tony cross ya kan itu pemain-pemain yang gue bilang sih solid kokoh itu yang bisa menyambungkan antara bola dari belakang ke depan gitu nah gue bilang sih ntar malam peluangnya tuh sama 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 besarnya sama kuatnya itu udah kebetulan memang gua bukan pengidola dua klub ini gitu kan karena kan gua cumpahin tuh tapi ya gitu cumpahin tuh selagi agak lemah di musim ini semua musim 4 baguslah cumpah ya aduh pengen di LP rumen lagi kayaknya tapi ya begitu men maksudnya ya apa ini sama-sama punya kansi yang kuat dan besar gitu antara Madrid dan yang terpuluh untuk menangkan champion mungkin kalau menurut gue pertimbangannya Liverpool mungkin bisa bisa unggul kenapa karena solid pemainnya gitu kan dari musim lalu sampai sekarang perombakannya begitu banyak gitu kan kayaknya rombak rumah gitu langsung total ulang gitu kan tapi di sisi lain juga Real Madrid Benzema ini lagi gacor-gacornya dia bisa one shoot one wall itu ngeri makanya jadi kita nggak bisa ngentengin nah kemungkinan menurut gue ntar malam ya mereka enaknya juara bersama aja lah gitu karena ya kan kalau bersama-sama kan lebih enak daripada berpisah atau sendiri-sendiri kayak gitu ya semoga ini membantu kalian dalam menghitung parlay maupun taruh demi temen jangan tapi urusan lah itu maku mengganggu disini masing-masing aja kayak gitu pokoknya yang pasti ntar malam kita nonton final liga Champions semoga temen-temen fit jaga kesehatan abis bergadang jangan lakuin abis sekali buat bisa jadi gadang tapi kelarin langsung tidur dari penyakit namanya kalau lu bergadang gak tidur tapi kalau lu bergadang kan gak tidur ya gua kadang itu suka bingung sama yang gua omongin beneran tapi ya gitu lah oke ya pokoknya gitu aja semoga bisa jadi masukan yang baik buat temen-temen ini sampai ketemu di ngobrol-ngobrol selanjutnya bersama gua yang selalu bingung nyampein apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh